selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keburu gitu untuk dapat tempat di dalam oke deh tanpa berlama-lama lagi kita berangkat ke Ayasofya hari Gidelim kan benar-benar aja kan beres lebih sepi kan sedih kayak hati gua terus cari taksi berarti gua ini semoga dapet taksi ya beres beres gua udah di metrobust abjelar metrobust juga belum banyak jam segini dan gua tuh janjian sama Jiro disini untuk ketemuan disini buat barang-barang ke Ayasofya sekarang ini sekarang ini jam 5 nah kan metrobust juga lebih banyak ya tadi ada satu cuma padat sekali tadi di metrobust penuh di krem juga penuh Alhamdulillah masih keburu ternyata emang semuanya mau sholat di Ayasofya sekarang jam 6 masih keburu lah saya lihat tangitnya tangitnya guzel ya tadi pas lebih pagi ada pink-pink gitu warnanya semuanya kan dari seluruh penjuru dunia ini men cuy langitnya cuy guzel guzel cuy langitnya cuy juli 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 Ini jadi bingung ya, mana yang turis, mana yang sholat. Wow, kurang-kurangnya, bayangkan, bayangkan, bayangkan. Selamat menikmati. 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 Oh ya, tadi di Metrobus penuh, di Tramway juga penuh. Di Metrobus tadi masih jarang busnya yang datang. Masih sepi busnya. Pas sampai CV Lisba, Alhamdulillah langsung dapat Tramway kan. Jadi bisa langsung ke Ayasofya gitu. Dan di sini rame-nya, kayaknya rame-nya nyampur ya. Maksudnya ada yang sholat, ada yang mau, ada yang turis gitu foto-foto. Itu suasananya begini, Alhamdulillah bisa ngerasain gitu suasana sholatit di Ayasofya. Oke, kita mau sholat dulu. Ntar lagi. Selamat menikmati. selamat menikmati yang jual simitnya juga laku keras insya Allah naik haji ya brez, jadi alhamdulillah udah beres shalat idnya sekarang gue mau jalan-jalan dulu aja sekitar Ayah Sofia karena pipesnya pasti masih ada ya kita lihat aja gimana suasana sekitar Ayah Sofia jadi kalau mau nongkrong disini kalau mau ngecai gitu ya atau mau beli kue disini hati-hati ya harganya jebakan karena lokasi kan tentu kan teh tuh tadi disana 10 tele terus kuenya sih yang mahal sih 70 tele kalau di Mustafa Kemal udah dapet yang enak tuh 70 tele kan karena kita tidak tahu ya kaget juga dan inilah masih rame ya sekitar sini ya suasananya selamat menikmati ini lagi bagi-bagi corba, lagi bagi-bagi sup kalau di kamera aku mau kopli hape aja ya jadi TV baru dateng halo guys guzel mah? ee, konban bagus ya warna-warni instagramable sekarang tuh lagi mau makan di restoran Malaysia kalau buka kalau buka kalau buka karena ngeliat di google bukanya jam 5 sore dan kalau ikut apa itu dengan kawasan sepi sepi ya masih pada tutup opsi pertama ke restoran Malaysia kalau tutup opsi kedua ke restoran Chinese dan kalau misalkan masih tutup juga kita pulang kita makan indomie pasti indomie nya 4 biar kenyang bukan 4 bungkus ya, 4 dus dong 4 dus kenyangnya bikin bego ya boset bersin nya ini aku manggil kan oh hai hai merhaba merhaba sorry sorry soalnya tadi ada yang bursin kan jadi langsung seketika kayak ketutup tau gak sih kalau kayak kena granat Tadi baru hilang posisi, panggilnya baru hilang. Silahkan tadi.. Oh ini.. Nur Muhammad.. Oh iya.. Ya tutup deh.. Ini gue lagi di daerah, dekat Serkeji. Karena tadi tutup kan ya, restoran Malaysia nya. Jadinya kita mau makan dessert dulu. Aneh ya, makan main course nya belum, tapi udah ngedessert dulu. Dan ini tempat makan dessert nya yang mau kita tujuh tuh yang terkenal ya, cukup terkenal disini. Dan katanya sih enak banget. Gue kan belum pernah nyoba, sekarang gue mau nyoba. Dan kita lihat gimana, apakah benar-benar se-enak itu atau tidak. Arigidelin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Mustafa ini. Let's see. Ini kan lebih kecil ya? Bakal lebih murah gak? Ah.. Tahki Arab yang timin main. Ya.. Ya.. Bisa.. 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 Ini.. Ini.. Mimnen dulu. Mimnen dulu. Oh.. Ya.. What one? The baklava is good? Triangl baklava. Triangl baklava. Triangl. Donduruma.. Benda. ini baklava ya? baklava sama dendurma ice cream ini enak baklavanya, aku pernah makan yang ditansirin tapi bukan habis misalkan, manis banget ini pas, tapi ini bagus jadi ini adalah saat yang benar itadakimasu bagaimana rasanya? kebanyakan, benar-benar pasti campur ice creamnya enak, harganya pasti Rp 39.000 ya? ya, insya Allah insya Allah harganya Rp 39.000 ya ini tidak terlihat seperti Rp 39.000 ya Rp 39.000 atau, let's say Rp 50.000 lah ya mungkin worth it sih, Rp 50.000 dengan rasa enak ini segini Btw canggul ya, saya taruh ya tadi gidelin ya jadi udah beresnya makannya ya jadi terus gimit biasa oke bros, jadi kita lagi di belakang yang lagi di belakang ayah Sofia lagi mau nyari makan tadi tadle habis 70 tele 71 lah 71 tele agak enggak sih untuk tadle doang 70an tapi itu enak banget sih enak BGT gitu dan emang salah satu tempat makan tadle yang enak oke di sana di Hafiz Mustafa brez bandros itu kurang lebih sekitar 40 atau 60 euro kalau menurut lo naik yang begituan itu naik bandros disini 40-60 gimana? menurut lo worth it gak? kalau menurut gue sih tapi oh sudah pasti tidak worth it lebih pilih makan dong daripada naik bis Kappadocia Kappadocia dong 60 euro bisa wah dapet banyak gitu kan disini yang tadi ya tadi pagi cai 10 tele cake 70 mending di Mustafa Kemal sekalian kan tadi kan 70 udah dapet yang enak gitu tapi nya 70 tadi rasanya B aja oke brez jadi video kali ini sampai situ aja makasih banyak yang udah nonton insya Allah kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya dan kami mengucapkan selamat menyambut hari raya selamat kok gak ada menyambutnya tadi sumpah iya salam salam selamat lagi raya di fitri maaf raya di batin selamat lebaran ha jangan tukar jangan tukar kebanyakan ya kebanyakan ya sorry cut cut oke brez jadi video hari ini sampai situ aja makasih banyak yang udah nonton dan insya Allah kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya dan kami mengucapkan selamat hari raya Aidil Fitri mohon maaf zahir dan batin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gulay gulay okei selamat menikmati 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 selamat menikmati